Di 10 malam terakhir bulan Ramadhan, ribuan umat muslim memenuhi Masjid Al-Akbar, Surabaya. Mereka memanfaatkan prime time bulan Ramadhan dengan Qiyamulayl dan I'itikaf untuk mendapatkan malam Laylatul Qadar. Apalagi selama 2 tahun terakhir, tidak ada kegiatan ini akibat pandemi. Inilah suasana tengah malam di 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Ribuan umat muslim di Surabaya antusias melaksanakan sholat malam atau Qiyamulayl di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Para jamaah tidak hanya laki-laki, namun juga jamaah wanita. Orang tua, anak muda, bahkan anak-anak juga ikut melaksanakan sholat malam berjamaah. Para jamaah begitu semangat mengisi malam-malam mulia di 10 hari terakhir Ramadhan, sekaligus berharap mendapatkan Laylatul Qadar. I'itikaf dan Qiyamulayl ini akhirnya bisa kembali digelar setelah 2 tahun dibatasi. Kita tahu Masjid Al-Akbar ini salah satu masjid terbesar ya, jadi sehingga tempatnya nyaman yang pertama, tempatnya nyaman, kemudian bacaan imamnya juga bagus. Yang pertama adalah progres tetap kita jaga, jadi masyarakat atau jamaah yang hendak mengikuti Qiyamulayl tetap harus mengikuti progres yang sudah ditetapkan. Misal jamaah wajib mengenakan masker. Usai sholat malam berjamaah, para peserta juga diberikan makan sahur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, AINUS, melaporkan.